Intro Oke, hai semuanya Video kali ini, ini merupakan seri kedua Dari video penjelasan mengenai pengantar anatomi Jadi kalau kalian membuka video ini dan belum membuka yang pengantar anatomi yang pertama Saya sarankan pelajari dulu yang pengantar anatomi yang pertama Oke, jadi untuk pengantar anatomi yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pertulangan Pertulangan, tidak sampai ya itu Pertulangan, jadi tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia mulai dari kepala sampai ke kaki Tapi hanya bagian-bagian besarnya Karena kalau bagian-bagian kecilnya, itu bisa kalian buka video saya yang lain Video mengenai penjelasan ekstremitas superior dan ekstremitas inferior Boleh dong ya promosi Oke, osteologi Yang saya sebut tadi dengan pertulangan, osteologi bahasa kedokterannya Osteologi itu mempelajari mengenai skeleton atau tulang Skeleton terdiri dari tulang yang keras dan juga kartilago yang lunak, yang menyusun suatu rangka Jadi tubuh kita ini tidak sepenuhnya semua tulang full Kalau semua tulang, maka kita akan seperti robot Jadi tidak bisa bergerak, karena semuanya tulang Jadi perlu ada kartilago Jadi skeleton tubuh manusia itu terdiri dari tulang dan kartilago Kemudian skeleton tubuh manusia itu terdiri dari dua bagian Kita lihat di gambar yang ini Warnanya dua Dia ada dua bagian yaitu aksial dan juga appendicular Yang aksial ini yang berwarna kuning Jadi aksial itu terdiri dari tulang kepala Kemudian tulang vertebra yang di belakang Lalu ada tulang dada Kemudian ada tulang pelvis Ya, sedikit tulang pelvis di sini Kemudian skeleton appendicular Yang untuk anggota gerak Yaitu ada ekstremitas atas Ini yang berwarna hijau Dan yang berwarna hijau di bawah Ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah Jadi itu pembagian dari skeleton Skeleton aksial dan skeleton appendicular Apa sih sebenarnya fungsi tulang? Sebelum kita pelajari bagian-bagian tulangnya Kita tahu dulu fungsinya apa Yang pertama memberikan kekuatan pada tubuh Memberi bentuk tubuh Sebagai alat gerak pasif Kemudian sebagai alat pelindung terhadap organ-organ vital Tempat melekatnya otot dan ligamen Dan yang terakhir reservoir dari kalsium dan fosfor Inilah fungsi-fungsi dari tulang bagi tubuh manusia Nah ini dia pembagian osteologi tubuh manusia Kalau pembagian besarnya itu ada 4 Kranium Kranium, kepala Skeleton trunki, bukan kepala namanya kranium Tapi tulang penyusun kepala itu adalah kranium Kalau kepala tadi kaput Di video sebelumnya sudah saya jelaskan Bagian kepala, regio kepala sebut dengan kaput Tulangnya kranium Ini badan Trunkus Nama tulangnya Skeleton trunki Ekstremitas atas Nama tulangnya Skeleton ekstremitas superior Bawah Skeleton ekstremitas inferior Mari kita bahas satu persatu Mulai dari kranium Kranium itu Sebenarnya Bisa dibagi lagi Dari mulai 3 bagian besar Sampai ke bagian-bagian yang kecil Jadi kalau bagian besar 3 bagian besarnya terdiri atas Kalfaria Batok kepala Basis kranii Bagian batang otak Dasar otak Kemudian mandi gula Kemudian ada bagian-bagian tulang yang berpasangan Nanti akan saya tunjukkan bagian gambarnya Tapi sekarang saya gunakan petunjuk muka saya dulu Posisi tulangnya Os parietal Ini parietal Bukan kena kedahi ya Parietal Kemudian temporal Di belakang telinga Kemudian os maxilla Tidak kena hidung Os maxilla Oke Ini yang menonjol Suku tertentu Ini yang biasanya lebih menonjol Itu os cicomatikum Lalu tulang hidung yang keras di atas Kalau yang di depan ini kan lunak Di depan itu os nasalis Dan rongga di langit mulut Os palatina Urutannya Parietal Temporal Gigomaticum Maxilla Nasalis Palatina Yang tidak berpasangan Yang jomblo Yang depan Frontal Belakang Oscipital Lalu Etmoid Dan di belakangnya Spenoidalis Kalian gambarnya Nah Ini tiga bagian dari kranium Yang pertama ini batok kepala Adalah calvaria Ini adalah calvaria Kemudian Jadi kepala itu kita bagi ini Potongan Transversal Yang ke atas ini batoknya itu calvaria Yang bawah itu adalah basis kranium Nah Kemudian Berikutnya mandibula Rahang bawah Mandibula Nah sekarang Tulang-tulang yang berpasangan Mulai dari atas Saya lebih suka mulai dari atas ya Parietal yang tidak terlihat Nanti di gambar berikutnya Os parietal Kemudian Di belakang telinga Os temporal Kemudian Os gigomaticum Lalu os maxilaris Lalu os nasalis Kemudian yang berwarna orange ini Sorry Itu yang tidak berpasangannya Os nasalis Dimana os palatina Nah ini adalah potongan Sorry ini potongan Sagital Jadi Os palatina Itu ini adalah gigi ya Di atas gigi ini Ada tulang gusi Di atasnya itu adalah tulang Palatino Yang nomor 6 ini Yang disebut dengan tulang palatino Kalau yang nomor 4 ini Ini adalah os maxilaris Masih bagian dari tulang maxilaris Oke kita lihat dari bagian sisi samping Os yang berpasangan masih Tulang yang berpasangan Tulang itu os ya Saya lupa sebutkan tadi di awal Ini yang berwarna hijau adalah os parietal Yang berwarna pink os temporal Kemudian yang berwarna orange ini Os gigomaticum Lalu yang berwarna hijau ini os maxilaris Yang berwarna orange ini Ini adalah os nasalis Oke Kemudian kita lihat yang di sebelah Sekarang kita yang Oke terakhir Os palatina Yang nomor 6 Sekarang tulang yang tidak berpasangan Yang warna biru ini Paling depan dahi itu os frontal Frontal Yang belakang lawannya Yang ungu Os oscipital Dua lagi Os etmoidalis Dan os spenoidalis Ini Ini adalah os spenoidalis Ini yang nomor 3 Ini adalah os etmoidalis Mungkin gambar berikutnya lebih jelas Nah Ini sama kotongannya adalah kotongan Kotongan median atau mids agital Jadi yang berwarna kuning ini adalah os etmoidalis Ini kita lihat dari sisi lateral ya Os etmoidalis Kemudian yang berwarna apa nih ya Ini adalah os spenoidalis Nah kalau kita lihat dari depan dari tulang mata Yang berwarna hijau ini Ini adalah os spenoidalis Ini adalah os etmoidalis Ini os frontalis Ini os frontalis lebih jelas ya Di paling depan Dan paling belakang itu adalah os oscipitalis Berikutnya Kembali saya ingin menunjukkan os etmoidalis Karena ini yang sering membuat bingung Jadi potongannya Dengan potongan koronal Ya Membagi tubuh kepala menjadi anterior dan posterior Yang kita lihat ini adalah yang bagian belakang ini Nah ini adalah sinus-sinus Oke Sinus-sinus di wajah Kemudian Sorry Bukan sinus di wajah Ini adalah bagian basis krani Sorry Ini adalah os etmoidalis Yang berwarna kuning Dan yang ini Yang seperti kuku-kuku ini Ini sayapnya ya Ada dua Ini disebut dengan os spenoidalis Nah ini dia Yang kuning tadi adalah os etmoidalis Kemudian yang ini adalah os spenoidalis Jadi seperti kuku-kuku Oke Nah ini kita lihat dari basis krani Kita lihat os spenoidalis secara utuh Yang berwarna kuning ini adalah os etmoidalis Jadi yang berwarna lebar ini Membentuk seperti kuku-kuku ini Ini adalah os spenoidalis Jadi lebih jelas kalau kita lihat dengan potongan transversal Kemudian kita lihat pada basis krani Selanjutnya itu tadi kranium Sekarang adalah skeleton trunki Skeleton trunki trunkus Trunkus terdiri dari thorax Kemudian abdomen dan pelvis Nah bagian-bagian dari tulang penyusun skeleton Atau tulang penyusun trunki Atau skeleton trunki itu adalah Yang pertama os vertebra Os vertebra itu terdiri dari Ini mulai urutannya dari atas sampai ke bawah Jadi tidak bisa ditukar-tukar Harus berurutan Fertebra cervicalis paling atas Kemudian thoracalis Lumbalis Sacralis Dan coxigeus Kemudian ada osternum Osternum terdiri dari Manubrium sterni Kemudian ada corpus sterni Dan processus sikoideus Baru yang terakhir adalah costa Costa itu terdiri dari costa vera Kemudian costa scuria Dan costa fluctuantes Costa vera itu dari costa 1 sampai costa 7 Ini disebut dengan costa sejati Kemudian costa scuria Yaitu costa 8 sampai costa 10 Yaitu costa palsu Dan costa fluctuantes Ini costa melayang Yaitu costa 11 sampai dengan 12 Kita lihat gambarnya Nah ini disebut dengan tulang vertebra Tulang vertebra tadi terdiri dari Fertebra cervicalis ada 5 Fertebra thoracica ada 12 Fertebra lumbalis ada 5 Fertebra sacralis itu ada 5 Kemudian ada coaxigeus ada 4 sampai 5 Yang bersatu menjadi satu Kemudian di bagian osternum Ini dia Osternum terdiri dari 3 bagian Yang pertama yang melebar ini disebut dengan Manubrium sterni Yang tengah ini disebut dengan corpus sterni Dan yang seperti tajam di bawahnya Ini disebut dengan processus sikoideus Jadi inilah yang disebut dengan sternum Kemudian costa Costa itu ada costa vera Dari nomor 1 sampai nomor 7 Kemudian costa spuria nomor 8 sampai 10 Dan costa fluctuantes nomor 11 dan 12 Selanjutnya kita beralih ke Skeleton ekstremitas superior Jadi tulang penyusun ekstremitas atas Dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama adalah osa singuli ekstremitas superior Bagian kedua adalah osa ekstremitas superior libra Dan bagian yang ketiga itu adalah manus Jadi ada 3 bagian Untuk penyusun ekstremitas atas Kita mulai dari bagian yang pertama Osa singuli ekstremitas superior terdiri dari 2 tulang Namanya adalah oscapula dan osclavicula Baru osa ekstremitas superior libra Itu terdiri dari beberapa tulang Pada regio brahii atau langan atas Nama tulang penyusunnya adalah os humerus Pada regio ante brahii Itu terdiri dari 2 tulang Yang sejalan dengan jempol itu disebut dengan os radius Yang searah dengan kelingking itu disebut dengan os ulna Selanjutnya manus Manus terdiri dari 3 bagian Tulang pergelangan tangan itu disebut dengan oscarpal Tulang telapak tangan itu disebut dengan metakarpal Jadi tulang metakarpal ada 5 Karena jari kita ada 5 Baru falangs Ruas-ruas jari ini Falangs terdiri dari 3 ruas Kecuali di bagian ibu jari ini terdiri dari 2 Jadi 3 bagian luas Yang bagian falangs ini yang jauh Kita gunakan pelajaran kita di video sebelumnya Yang jauh ini menjauh dari pangkal ekstremitas atas Maka ini disebut dengan falangs distal Tengahnya falangs media Dan yang paling dekat dengan telapak tangan itu adalah falangs proximal Jadi masing-masing ada 3 ruas kecuali ini Oke Selanjutnya Skeleton ekstremitas inferior Sama bagiannya dengan ekstremitas superior Ada 3 bagian Osa simuli ekstremitas inferior Tinggal ganti aja superiornya dengan inferior Osa ekstremitas inferior libera Sama pedis Kalau tadi manus Kalau kaki pedis Osa simuli ekstremitas inferior terdiri dari os kopsa Atau tulang panggul Tulang panggul itu terdiri dari 3 tulang Yaitu os ilium Os ischium Dan os pubius Lalu osa ekstremitas inferior libera Terdiri dari beberapa tulang Regio femoris Nama tulang penyusunnya adalah os femur Regio genu Nama tulang penyusunnya adalah os patela Regio cruris Nama tulang penyusunnya adalah os tibia dan os fibula Nah pada pedis Kalau tadi dimanuskan karpal, metakarpal, falangs Kalau disini Tarsal, metatarsal, falangs Sama Tarsal adalah tulang pergelangan kaki Metatarsal adalah tulang telapak kaki Dan falangsnya adalah ruas-ruas jari tangan Eh, jari-jari tangan itu falangs Yang terdiri dari 3 ruas Yaitu falangs distal, falangs proximal, dan falang distal Falang intermedia, dan falang proximal Nah ini adalah gambarannya Ini adalah osa simuli ekstremitas inferior Terdiri dari os kopsa Ini dibesarkan Os kopsa terdiri dari 3 penyusunnya Yang melebar seperti ini disebut dengan os ilium Kemudian ini yang kita dudukkan Tulang duduk juga nama lainnya Itu disebut dengan os iscium Dan yang berwarna pink ini Yang di depan, yang dekat dengan kelamin Itu os kubis Ilium iscium kubis Kemudian ini di bagian ekstremitas inferior ini Osa simuli ekstremitas inferior libera Terdiri dari beberapa regio kan Regio femur, nama tulangnya os femoris Regio genu Kemudian regio pluris Nama tulangnya ada ostibia, os fibula Dan kaki Kaki terdiri dari pedis Nama lainnya pedis Terdiri dari Ketarsal, metatarsal, dan falangs Berikutnya ini adalah osteologi pembagian tulang berdasarkan bentuknya Jadi tulang itu bentuknya bermacam-macam Ada yang bentuknya panjang Ini memanjang seperti pipa Itu disebut dengan os longum Tulang panjang itu biasanya adalah tulang-tulang ekstremitas Contohnya ini adalah tulang os femomerus Jadi tulang lengan atas Kemudian tulang dengan ruas-ruas yang kecil Ukurannya yang pendek-pendek Ini contohnya adalah tulang-tulang di manus atau di petis Yaitu tulang metakarpal atau metatarsal Ataupun falangs Lalu tulang yang bentuknya pipih Ini contohnya adalah os capula Kemudian ini calvaria di kranium Bukan pipih Lalu tulang yang bentuknya tidak beraturan Contohnya adalah os platinum Jadi bagian tulang penyusun langit-langit perongga mulut Lalu os pneumaticum Jadi tulang yang berongga Ini contohnya adalah os parietal pada masa anak-anak Jadi tulangnya belum memadat Jadi dia masih ada rongga-rongganya Selanjutnya setelah kita mempelajari tulang Kita mempelajari hubungan antar tulang Itu disebut dengan persendian Ilmunya disebut dengan artrologi Sendi atau join adalah lokasi di mana Dua atau tulang Lebih tulang bersatu Oke Nah yang mengikat antara persendian itu Itu namanya ligamen Nah terdapat tiga jenis sendi di dalam tubuh manusia Yang pertama Sendi ini berdasarkan Apa struktur yang menyusun Antar pertemuan antar tulang Yang pertama adalah sendi fibros Berarti struktur yang menyusun Pertemuan antar tulang itu adalah fibrosa Jaringan Jaringan fibrosa Sendi tulang rawan Berarti yang menyusun pertemuan antar sendinya adalah tulang rawan Sendi sinumfial Yang menyusun persendian diantaranya adalah Cairan sinumfial Nah Apa komponen yang menyusun persendian ini Itu juga akan mempengaruhi jumlah gerakan Yang dapat dilakukan oleh persendian tersebut Nah kita urutkan mulai dari pergerakan yang paling terbatas Sampai yang paling bebas Yang paling terbatas itu adalah sinartrosis Yang itu sendi fibrosa Jadi lebih gampang ingatnya sinar Kita ingat sinar matahari kan hanya Kalau digambar hanya nusuk-nusuk seperti itu Dan tidak bisa bergerak ya Jadi sinartrosis itu adalah persendian yang Sangat minim pergerakan Paling minim pergerakan Bahkan tidak bergerak sama sekali Kemudian sendi tulang rawan itu amfiartrosis Jadi dia di tengah-tengah Yang masih ada pergerakannya Lebih banyak dibandingkan sinartrosis Dan yang sendi sinovial diar Diar itu kan dua Diartrosis Berarti dia minimal bisa dua gerakan Nah inilah yang pergerakannya paling banyak Paling bebas persendiannya Jadi sinartrosis Amfiartrosis Dan diartrosis Nah sekarang kita masuk ke contohnya Sendi fibrosa Atau fibrosa Sinartrosis Contohnya adalah sutura Jadi penghubung antara Misalnya antara parietal dengan parietal Antara parietal dengan temporal Itu kan tidak gerak ya Tulang-tulang di kalvaria kita ini kan tidak gerak Itu disebut sinartrosis Kemudian contoh tulang rawan Ini adalah tulang-tulang pada persendian Yang hubungkan antara tulang belakang Misalnya antara vertebra cervicalis Dengan vertebra thoracalis Itu dihubungkan dengan tulang rawan Makanya kita bisa membungkuk Kita bisa ke kanan, ke kiri Kalau seandainya disitu diisi sendi fibrosa Maka kita akan tegak berdiri seperti ini Tidak bisa bergerak Oke atau gerakannya hanya minim Baru sendi sinovial Diartrosis Dan ini ada enam jenis Kita lihat di penjelasan berikutnya Nah ini sendi fibrosa Ini ada tiga model Ada tiga jenis Yang pertama sutura Tadi diantara tulang-tulang tekkorak Tapi kalau pada orang dewasa memang sudah tertutup rapat Tapi kalau pada anak-anak dia masih ada celah Jadi untuk otaknya untuk bisa masih lebih bergembang Nah itu bedanya sutura pada anak-anak dan pada dewasa Kemudian sintesmosis Itu hubungan antara tulang tadi radius dengan ulna Atau antara di kaki Antara tibia dengan fibula Nah kalau inilah jenis persendian pada jenis sendi fibrosa Yang paling banyaklah gerakannya dibandingkan dengan Masih ada gerakannya sedikit dibandingkan dengan yang lain Baru gomposis Ini yang juga sama sekali tidak ada gerakan Yaitu antara akar gigi dengan soketnya Kita lihat gambarnya Nah ini sutura Ini antara ini Ini tulang-tulang tekkorak Dan dihubungkan dengan sutura Sutura itu yang menyusunnya adalah fibrosa Ini sutura yang garis pembatas-pembatas ini Ini juga adalah sutura Nah ini bedanya sutura pada bayi Dia masih ada celah ya Jadi seakan-akan bukan sendi fibrosa jadinya Pada saat awal-awal kelahiran Nah bandingkan dengan dewasa dia suturanya sudah tercukup rapat Sama sekali tidak ada pergerakan Nah ini sintesmosis Ini adalah hubungan antara si radius dan ulna Jadi masih ada sedikit-sedikit pergerakan Ya sindesmosis Nah beda dengan gomposis Gomposis antara gigi dengan soketnya Jadi tidak bergerak sama sekali Sama dengan si sutura tadi Nah sekarang yang amfiatrosis Atau yang diisinya tulang rawan Ini contohnya ini adalah pada tulang punggung Tulang belakang Jadi antara tulang yang satu dengan ini Yang berwarna biru Ini adalah tulang rawan atau kartilago Jadi dia diisi oleh fibrokartilago Yang menyebabkan si tulang Kita bisa menggerakkan badan kita Lebih elastis ke kanan ke kiri Depan belakang Amfiatrosis gerakannya itu Dia lebih banyak dibandingkan dengan sinartrosis Nah yang terakhir itu adalah sinovial Ini yang paling banyak pergerakannya Atau dia jenis persendian diartrosis Ada enam jenis artikulasio Atau persendian pada sendi sinovial Yang pertama Ini yang pergerakannya paling sedikit Artikulasio plana Plana itu artinya plane Jadi permukaan Jadi kita bahas disini Perbedaannya adalah berdasarkan permukaan tulang yang berkontak Jadi kalau pada pelana Satu tulang dengan tulang lain berkontak Itu permukannya hampir rata Ya Palingpun kalau cekung-cekung sedikit Dan pergerakannya itu terbatas Jadi kalau pada sendi sinovial ini Kita bagi pergerakan persendian itu menjadi monoaksial, biaksial Dan multiaksial Jadi monoaksial artinya dia hanya bisa melakukan pergerakan pada satu bidang Kalau dia biaksial berarti dia pada dua bidang Multiaksial pada banyak bidang Nah yang pelana ini dia adalah Pergerakannya hanya pada satu bidang Nah contohnya adalah Artikulasio ART ini adalah artikulasio Bukan asisten rumah tangga Artikulasio sternoclavicularis Berarti antara sternum dengan clavicula Contoh lainnya artikulasio acromioclavicularis Antara akromion dengan clavicula Baru intertarsal antara turang tarsal Interkarpal antara tulang karpal Kita lihat gambarnya Ini adalah artikulasio sternoclavicularis Antara sternum dengan clavicula Clavicula sternum di tengah Baru antara akromion dengan sternum Namanya artikulasio acromioclavicularis Selanjutnya yang ini Intertarsal Antara tulang-tulang Sorry interkarpal Antara tulang-tulang di pergelangan tangan Sama juga nanti di intertarsal Ini jenis persendiannya adalah artikulasio Plana Atau disebut juga dengan hingajoin Oke berikutnya Adalah artikulasio ginglimus Sorry plane join yang tadi ya Yang ini adalah hingajoin Artikulasio ginglimus itu seperti engsel pintu Jadi hanya satu gerakan Monoaksial Contohnya Ini dia hanya bisa fleksi ekstensi Sendi siku Sendi siku Di bawah sendi lutut Dan paling bawah sendi mata kaki Kan hanya bisa begini Begini saja Hanya satu bidang saja arahnya Itu disebut dengan monoaksial Nama persendiannya adalah Artikulasio ginglimus atau hingajoin Jadi sendi ini mirip engsel pada pintu Jadi satu bentuk tulangnya adalah Cembung Satu lagi bentuknya cekung Jadi dia pas klop Oke Ada artikulasio elipsoidea Jadi ini Sama dengan yang tadi ya Jadi satu convex Satu concave Tapi gerakannya itu lebih banyak Daripada hingajoin Jadi dia bisa biaksial Dengan dua arah Contohnya adalah Artikulasio metakarpovalans Jadi artikulasio antara telapak tangan Dengan valans Contohnya misalnya Kita contoh satu jari ini Manggil hey you Sini gitu Atau kita bisa juga ke Kanan dan abduksi-adduksi Bisa fleksi ekstensi Jadi dia biaksial Oke Atau antara Hubungan antara Radio kalpar Artikulasio antara Radius dengan Tulang telapak tangan Dia banyak arah Diaksial Ini adalah artikulasio elipsoidea Kemudian artikulasio trocoidea Atau lebih dikenal dengan Pivot joint Dia Contohnya di tubuh itu Hanya dua Jadi dia Gerakannya adalah Monoaksial Hubungan contohnya adalah Antara artikulasio Atlantoaksialis Jadi antara Fertebra servikalis Satu dan dua Dengan Bagian Kranium Dan contoh gerakannya Pada saat kita Mengatakan No-no Nah kita miring-miring ini Itu adalah gerakan yang bisa Dikerjakannya Hanya monoaksial Satu bidang Ini disebut dengan Pivot joint Contoh yang lain adalah Pada bagian superior Radio ulnar Superior radio ulnar Jadi hubungan radius dan ulnar Tulang radius dan ulnar Bagian superior Jadi pada saat kita melakukan Gerakan pronasi dan subinasi Itu adalah Pivot joint Artikulasio selaris Atau saddle joint Atau Seperti Pelana kuda Jadi ini berlawanan Dia satu Koncaf Satu Seperti gambar ini Satu dia Bentuknya Convex Sebung Satu dia Bentuknya Hampir Rata Sebenarnya Jadi gak pas Dia masuknya Nah gerakannya ini Dia multiaksial Dia lebih banyak gerakannya Dibandingkan dengan Si hinge joint Dan elipsoidea tadi Jadi contohnya ini adalah Hanya satu di tubuh Yaitu antara Metakarpal 1 Dengan Pergelangan tangan Jadi ini Menggerakkan jempol Jadi kan kalau jempol bisa lebih banyak bergerak Bisa ke depan Ke belakang Mutar Mutar Dibandingkan dengan Jari Metakarpalans Kalau metakarpalans ini kan Tadi dia jenis persendian pada Elipsoidea Yang biaksial Oke Nah yang terakhir Artikulasio speroidea Atau ball and socket Jadi ada satu struktur tulang yang bentuk seperti bola Dan ada kantongnya Soketnya Nah inilah pergerakannya Yang banyak Multiaksial Jadi bisa mutar Jadi contohnya Hanya dua di tubuh manusia Yaitu di sendi bahu Dan di sendi panggung Apa sih yang Khas dari Persendian sinovial ini Bahwa Di antara Tulang dengan tulang Itu terdapat cairan sinovial Jadi kalau kita lihat gambarnya Bagian kedua permukaan tulang Itu akan ditutupi oleh Kartilaguhialin Berwarna biru Oke Kemudian di balik Kartilaguhialin itu Dia akan terdapat Memberana sinovial Memberana sinovial ini Dia berguna untuk Menghasilkan cairan sinovial Sairan sinovial ini merupakan cairan lumas Untuk pergerakan dari Antartulang Oke Kemudian hubungan antartulang ini Akan diperkuat dengan Adanya ligamen Selanjutnya Tadi sudah osteologi Kemudian antrologi Dan miologi Ini singkat saja Miologinya Miologi otot dan tubuh manusia Itu ada tiga Otot rangka Otot jantung Dan otot polos Otot rangka Ini berfungsi untuk Menggerakkan tulang Dan struktur yang lain Otot jantung Ini komponen penyusun jantung Sesuai dengan namanya Sedangkan kalau otot polos Dia akan menyusun Dinding-dinding organ dalam Contohnya dinding pembuluh darah Kemudian dinding organ-organ yang berongga Seperti dinding usus Intestinum Yang dindingnya itu Terdiri dari otot polos Nah bagian-bagian otot Yang perlu dipahami Itu ada yang istilahnya Dengan origo dan insersio Origo itu merupakan Ujung otot yang relatif Tidak banyak pergerakan Relatif tetap Insersionya itu merupakan Ujung otot yang relatif Lebih mobile Pada saat kita mengkontraksikan otot Bagian dari ujung otot Yang lebih banyak bergerak itu Itu namanya insersio Nah bagian tengah-tengah otot Yang bulat Yang bedut Itu disebut dengan Beli Lalu ada tendon Tendon itu adalah Bagian yang melekatkan Otot dengan tulang Ya itu namanya tendon Kalau ligamen Tadi mengikat antara tulang Dengan tulang Lalu ada aponeurosis Itu bagian tendon Yang timbul dari jaringan ikat Di sekitar otot Jadi dia menyatu dengan jaringan ikat Yang terdapat di sekitar otot Ini adalah istilah-istilah penting untuk Video-video berikutnya Video pembelajaran berikutnya Supaya jadi lebih baik Oke terima kasih dan salam sehat Terima kasih telah menonton